Ketemu lagi di channelnya Mas Pur Dan hari ini Mas Pur ada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Kenapa ada di sini? Karena saya sedang mengunjungi satu obyek wisata yang jadi viral akhir-akhir ini Karena masih baru Yaitu kita gawa pesona Bali Kenapa di Wonogiri ada pesona Bali? Yuk kita ikuti Bagi teman-teman yang baru pertama melihat channel ini Jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, dan share ke teman yang lain Kenapa dengan adanya Anda subscribe tersebut Maka saya menjadi antusias untuk terus membuat channel-channel ini Subscribe gratis Hari ini saya menuju ke Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ini Karena mencari suatu daerah lokasi wisata baru yang menjadi viral akhir-akhir ini Obyek wisata tersebut adalah yang bernama Kitagawa Pesona Bali Obyek wisata ini berada di daerah Patemon, Kayu Loko, Suido, Harjo, Kabupaten Wonogiri Pemilik obyek wisata ini adalah Bapak Parno Pak Parno ini adalah salah satu warga dari Kabupaten Wonogiri yang sangat sukses berbisnis otomotif di Jakarta Dan beliau kemudian mempunyai suatu gagasan untuk memajukan Kabupaten Wonogiri Pada tahun 2017 Bapak Parno membuat suatu keberakan di Wonogiri Yaitu membuat suatu bangunan rumah yang dinamakan Istana Parnaraya Bangunan ini adalah mirip dengan bangunan Istana Negara yang berada di Jakarta Setelah itu pada akhir Desember 2019 Pak Parno kemudian membuat obyek wisata baru ini yang diberi nama adalah Kitagawa Pesona Bali Harga tiket masuk ke obyek wisata Kitagawa Pesona Bali ini cukup terjangkau Yaitu untuk orang dewasa seharga Rp 5.000 dan untuk anak-anak Rp 3.000 per orang Satunya berapa Mbak? Rp 5.000 ya, jadi 6 ya Mbak? Mbak, aku pakai drone boleh ya? Boleh Ya, masih Obyek wisata ini baru diresmikan pada tanggal 27 Desember 2019 Menurut informasi yang kami terima bahwa kata Kitagawa ini mengandung 2 makna, 2 arti Yang pertama adalah, ini adalah Kitagawa merupakan 2 artis yang berada di negara Sakura, negara Jepang Sedangkan arti yang kedua adalah Kitagawa merupakan arti dari bahasa Jawa Kitagawa adalah membawa, artinya adalah Kitagawa Pesona Bali berarti menurut pemiliknya adalah Bawa pemilik ini akan membawa Pesona Bali yang berada di Provinsi Bali dibawa ke Kabupaten Konokiri di tempat ini Di tempat obyek wisata ini kita bisa mengunjungi untuk berekreasi, bercengkerama dengan keluarga kita ataupun dengan grup-grup kita Kita bisa bersantar ya di sini dengan menikmati suasana alam yang sangat bagus sekali Karena kita bisa melihat suatu alam pedesaan, alam pertanian yang sangat luar biasa Apalagi di sekarang sedang musim hujan, sehingga tanaman-tanaman di sini terlihat sangat hijau Sehingga bisa menjadikan kita lebih relax setelah kita melakukan suatu kegiatan-kegiatan sehari-hari Dan di sini kita kembali lagi menikmati suasana Bali Karena kita bisa melihat berbagai macam tempat-tempat yang menjadikan ciri khas Bali Dari pintu masuk setelah kita membayar tiket, maka kita sudah mulai merasakan suasana Balinya Yaitu dengan ciri khas yang terkenal yaitu adalah Gapura Bali Kemudian patung-patung dari Hanuman Kemudian juga adanya ciri khas dari sesajian yang juga ditampilkan di sini Setelah kita melewatin pintu masuk, kita juga akan mendengarkan subuhan dari musik-musik dari khas Bali Di tempat ini ada 21 gazebo yang bisa dipakai untuk tempat beristirahatan Dan di gazebo ini, masing-masing gazebo dinamain dengan nama daerah-daerah Bali Kemudian di sini juga ada tempat atau panggung yang sangat luas Yang ini bisa dipakai untuk pertunjukan-pertunjukan apabila Anda mengadakan suatu acara di sini Pada saat tertentu, di sini juga akan disajikan adalah tarian-tarian Bali Bagi teman-teman Melenial, ini tempatnya sangat bagus untuk Anda berselfie dan di-upload di media sosial Anda Kami mencoba ngobrol dengan salah satu pengunjung yang berada di sini Kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pengunjung di Kitagawa Besona Bali Yaitu, Bu, namanya siapa, Bu? Saya Susi, Pak Susi, dari mana, Bu? Saya dari Bekasi, Pak Dari Bekasi, taunya Kitagawa dari mana, Bu? Dari Youtube, dari cerita teman-teman, gitu, Pak Kesini sama siapa, Bu? Kesini sama suami, Pak Oh, suaminya, Bu Suaminya gimana, Bu? Oh, iya, ini suami saya, Pak Oke, gimana, Bu, setelah tahu ini kesannya mengenai Kitagawa gimana, Bu? Ya, untuk kesan-kesan dari Bali sih Membawa dari daerah-daerahnya sana sih, ya, Pak Jadi, kita untuk di Wonogiri ini Supaya orang-orang yang belum tahu Bali Itu ada bayangannya Kalau di Bali itu seperti apa sih, gitu Mungkin seperti itu kurang lebihnya Oke, pernah ke Bali? Pernah, Pak Oke Apabila Anda sudah lelah Karena Anda sudah melakukan aktivitas di obyek wisata ini Anda bisa beristirahat sambil makan di restoran di sini Restoran di sini juga menyediakan suatu makanan Gabungan antara makanan asli Wonogiri yang terkenal Yaitu bakso Maupun makanan-makanan dari Bali pada saat-saat terkentu Fasilitas yang ada di sini Saya pikir sangat komplit Yaitu selain tempat beristirahat Ada tadi tempat makan atau restoran Ada musola Ada toilet Begitu juga dengan parkir Untuk parkir kami memberikan masukan kepada pengelola Agar tempat parkir itu dicarikan suatu tempat yang lebih luas dan lebih rapi kembali Akhirnya tempat wisata ini mendukung tumbuhnya perekonomian warga setempat Warga bisa memasarkan produk-produk olahannya Yang menjadikan suatu ciri khas dari masyarakat sekitar atau masyarakat lokal Dengan kita mengunjungi di objek wisata ini Maka kita akan menambah pengalaman, kita menambah pengetahuan mengenai budaya Bali maupun budaya Dai Wonogiri Sehingga apabila teman-teman yang berada di Jawa Tengah maupun di luaran sana Apabila Anda belum sempat pergi ke Bali Anda bisa datang ke tempat ini Tempat ini menurut kami bisa direkomendasikan Terima kasih